Halo selamat datang di channel Ruang Taktik, di video kali ini kita akan bahas Expected Access atau XA Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai Expected Goals atau XG, sekarang Ruang Taktik mau bahas mengenai statistik yang lain yaitu Expected Access The metric ini lebih mencerminkan kreativitas seseorang pemain dibandingkan dengan asis itu sendiri dan membuat statistik lebih berkonteks dan lebih adil Mengapa begitu? Nah mari kita kupas tuntas lebih dalam lagi, let's go kita bahas sama-sama Expected Access atau XA mengukur kemungkinan sebuah umpan akan menjadi asis Model ini dilatih berdasarkan lokasi akhir sebuah umpan, tipe umpan dan faktor-faktor lainnya Dengan metric ini, meskipun sebuah umpan gak berakhir dengan sebuah tembakan, Expected Access akan tetap memberi nilai probabilitas sebuah umpan akan menjadi asis atau enggak Jadi lebih adil untuk menilai pemberi umpan yang umpan-umpannya gagal diselesaikan rekannya Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contohnya Yang pertama kita coba ambil crossing datar yang dilepaskan oleh Bernardo Silva untuk Sergio Aguero ketika melawan Chelsea Kalau kita lihat dari hasil akhir, kesempatan yang diciptakan oleh Bernardo gak membuahkan hasil dan pemain asal Portugal itu gak mendapatkan asis Namun jelas kalau dari operan Bernardo itu seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah oleh Aguero Disinilah XA hadir Menggunakan metric ini, Bernardo akan tetap diberi nilai XA yang tinggi berdasarkan umpannya Expected Access inilah yang akan memberi nilai baik tidaknya sebuah penciptaan kesempatan Tanpa memperdulikan apakah penerima dapat melakukan finishing dengan baik atau enggak Paling baru, taktik kick off Madrid yang gagal karena finishing Vinicius Tanpa XA, Carvajal yang memberikan umpan mata gak akan dapat apa-apa Namun dengan XA, umpan Carvajal ini dapat nilai 0,6 alias umpannya ini dikonversi jadi 6 gol dari 10 tembakan Bukan umpan kaleng-kaleng Nah, sekarang kita bandingkan dengan asis Jorginho untuk Rich James saat melawan Brighton Jika dilihat dari hasil akhir, Jorginho mendapatkan asis dari gol ini Namun apakah kualitas kesempatan yang diciptakannya lebih baik daripada Bernardo ataupun Carvajal di klip sebelumnya? Tentu tidak Rich James harus melepaskan tendangan jarak jauh yang kesempatannya jelas lebih rendah untuk menjadi gol dibandingkan dengan kesempatan Aguero Juga lokasi umpan yang dilesakan Jorginho diterima jauh dari gawang Maka itu, XA adalah parameter kreativitas yang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan asis itu sendiri Dengan asis, memberi operan bisa saja beruntung atau sebaliknya tergantung oleh penerima operan itu sendiri Dengan XA, hal tersebut gak akan menjadi masalah karena setiap operan akan diberi nilai sesuai kualitas operan itu sendiri Nah, ada parameter lainnya yaitu Chance Creation atau Chance Created Chance Created sendiri adalah statistik yang menghitung operan yang berakhir dengan tembakan Apakah statistik tersebut lebih baik dibanding XA? Jawabannya juga enggak Chance Creation juga bergantung pada penerima umpan Tetapi apakah kesempatan tersebut secara kualitas baik? Inilah yang hanya bisa dijawab oleh XA Sekarang kita coba lihat grafik expected asis dan asis itu sendiri untuk menilai kreativitas sebuah pemain dalam permainan Dari grafik ini, kita bisa lihat siapa saja kah yang dalam tanda kutip diuntungkan dan sebaliknya dirugikan oleh finishing rekan-rekannya Di sini kami sudah bagi menjadi 4 zona Jika di atas garis yang paling atas, bisa dibilang jumlah asisnya terdongkrak oleh finishing rekan setim Sebaliknya untuk di garis paling bawah, yang paling dirugikan Karena penyelesaian rekannya yang kurang baik Kita ambil contoh Andre Robertson dari grafik ini 10 asis sudah dicatatnya selama gelaran Premier League 2021-2022 Tapi apakah secara kualitas penciptaan kesempatannya setara dengan 10 asis? Jika kita lihat dari XA-nya, hanya 5,2 Terlihat bahwa ia bisa dibilang jauh lebih diuntungkan oleh penyelesaian rekannya dibanding Paul Rijau, pemain range yang dilihat dari kualitas XA-nya mencapai 13,2 Atau tertinggi di Eropa musim ini dengan 12 asis Pemain di Eropa seperti Jaig Rilis pun juga pernah menyinggung mengenai metrik ini di salah satu interview-nya Ia mengatakan bahwa sering memperhatikan statistik tersebut untuk menilai performanya Yang berarti memang metrik ini juga sudah umum digunakan oleh pemain-pemain untuk mengevaluasi performanya Hanya melihat dari jumlah asis bisa membuat kita keliru karena besarnya faktor keberuntungan untuk mencatat sebuah asis Maka, metrik ekspetit asis ini lebih baik dibanding asis itu sendiri Angka nggak pernah bohong Tapi orang yang menggunakan bisa berbohong menggunakan angka-angka tersebut Di sini kita belajar menggunakan data dengan konteks yang tepat